Safira ditemani Julian menemui Dania. Mereka bermaksud mengambil sampel rambut Dania untuk tes DNA. Riana dampingi Safira dan bertanya, apakah Safira jadi bongkar makam ibunya? Safira bilang jadi. Sementara itu Raffal akhirnya mengetahui kalau Gunawan punya perusahaan lain. Selain yang Raffal kelola, Raffal marah karena menganggap Gunawan tidak percaya dengan kemampuannya. Julian dan Safira bertemu dengan Mona. Dari keterangan Mona, Julian benar-benar gerak. Romy sudah bocorin data perusahaan Julian kerafaan. Romy benar-benar ingin menghancurkan perusahaan Julian. Akhirnya Safira bongkar makam ibunya untuk mengambil sampel tes DNA. Safira benar-benar meminta maaf. Safira berharap apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Namun ketika proses berlangsung, Safira tidak tahan dan akhirnya jatuh pingsan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.